Intro Anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan dirinya akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020 sebagai calon gubernur Tentu ini menjadi pertimbangan kalau misalnya kita mendapatkan rekomendasi dari partai lain tanpa perlu menyedorkan kadar kepada kita Maka tentu kita harus mencari orang yang punya fikir yang bisa menambah Menambah kita Nah saya bilang teman-teman saya ini inginkan saya berjalan sosialisasi diri saya sendiri Kalau diri kita sendiri sudah bagus maka insyaallah 02 itu tidak terlalu susah bagi kita Selaku pengurus partai Anwar menyebut dirinya diperintahkan oleh demokrat untuk ikut bertarung dalam perhelatan pilgup Sulawesi Tengah sebagai calon gubernur Jika maju sebagai wakil gubernur mending tetap di DPR RI Ditambahkannya partai demokrat memiliki 4 kursi Ini adalah modal Karena kita ini tidak cukup Maka bicara pasangan bagi saya saat ini belum tepat Kenapa? Yang pertama ada dua pertimbangan Pertimbangan pertama kita masih mencengjajah di koalisi Jadi ada dua pertimbangan kalau menurut saya Satu pertimbangan koalisi Satu pertimbangan figur Jadi koalisi maksudnya kita sedang berusaha mencari Kalau ada kader partai yang membawa partai Kemudian mau berkoalisi Saya kira itu koalisi yang menurut saya Secara regulasi Apabila anggota DPR maupun TNI atau Polri Mencalonkan diri menjadi kepala daerah Maka harus memundurkan diri Itu aturan tegas Dan sampai pilkada 2020 belum akan direvisi Halangan seseorang kepala daerah Sehingga tidak bisa berbuat itu Karena tidak Kalau salah pilih pasangan Saya Alhamdulillah dua period Tidak pernah berganti pasangan Tidak pernah ribu Karena tadi metode pemilihan itu Maka kira-kira itu menjadi pertimbangan betul bagi saya Pak Tidak sama Saya tidak hanya melihat bahwa orang ini Popularitasnya bagus Sebenarnya elektabilitasnya bagus Bukan cuma itu Kita harus pikirkan pasca kita terkira Karena pertama wakil itu Adalah orang yang paling dekat dengan kita Mantan Bupati Kabupaten Morowali itu Mengatakan Dalam pertarungan ini penuh resiko Tetapi Harus mengorbankan yang sudah ada Agar bisa membantu langsung masyarakat Banyak masyarakat bertanya Terkait kesiapan maju sebagai gubernur Bahkan ada yang mengatakan Bahwa dirinya tidak memiliki rasa syukur Karena baru beberapa bulan dilantik Sebagai anggota DPR RI Lalu memilih mundur Dan bertarung di Pilgub, Sulawesi Tengah Ini bisa berkiri dengan tegak Lalu sekarang ini kan Bebannya berat sekali Mana akan naikkan listrik Mana BPJS lagi mau dinaikkan dan sebagainya Nah ini Beberapa hal yang menjadi persoalan utama kita Dan ini teman-teman selalu Dan disitilah Kita mulai Ketetakan di dalam gunungan kita Dan kalau kita sudah retak Rakyat pasti ada sesuatu Kira-kira itu Perkimpangan saya Apalagi secara biografi Dirinya memang berlatar berakang eksekutor Mulai kepala desa Camat Kepala bagian Dan terpilih Menjadi Bupati Dua Periode Bagi Anwar Yang terpenting pada pilkada mendatang Yaitu Masyarakat Jangan sampai pragmatis Memilih pemimpin Hanya yang memiliki uang Sebab Menjadi kepala daerah Di Sulawesi Tengah Harus memiliki Desain pembangunan yang baik Agar bisa mendapat tumpahan kemakmuran Dari Ibu Kota Negara yang baru Di Kalimantan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati